Pembersa kasus COVID-19 di tanah air terus bertambah dan menembus angka lebih dari 41.000 kasus. Kenaikan kasus positif COVID-19 ini membuat Indonesia kini mencatat rekor tertinggi di Asia Tenggara atau ASEAN. Tracing agresif menurut pemerintah merupakan salah satu penyebab semakin tingginya angka kasus COVID-19. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta membuat ruas jalan Jakarta kembali ramai. Kegiatan usaha dibuka secara bertahap demi bergeraknya roda perekonomian. Aktivitas bergantung Jakarta pun kembali normal. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hari Rabu kemarin kasus positif bertambah sebanyak 1.031 hingga menjadi 41.431. Sementara pasien sembuh bertambah 540 orang menjadi 16.243. Dan yang meninggal bertambah 45 pasien menjadi 2.276. Kasus positif COVID-19 terus naik hingga mencatat rekor tertinggi di ASEAN. Kasus virus corona di Indonesia menjadi tertinggi di Asia Tenggara yang sebelumnya ditempat di Singapura dan terendah Laos yang melaporkan hanya 19 kasus. Terkait tingginya kasus COVID-19 di tanah air, jurubicara pemerintah Ahmad Juryanto menyatakan, tracing agresif membuat angka kasus positif terus meningkat. Sing atau penelusuran kontak dekat dari kasus positif yang dirawat di rumah sakit ini dilakukan secara lebih agresif dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR atau TCM. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atau testing secara lebih banyak, secara masif telah kita mulai dan kita laksanakan dalam beberapa minggu terakhir ini. Hingga kini Indonesia telah memeriksa 559 ribu spesimen. Pemeriksaan spesimen per hari telah mendekati target Presiden Jokowi sebanyak 20 ribu per hari. Warga Diembau tetap menahati protokol COVID-19 di masa new normal agar kasus COVID-19 tidak terus bertambah. Tim Liputan AI News melaporkan.